Halo Pemirsa, bersama saya Shiela Maladra. Patroli malam diawali dari peristiwa kebakaran. Sebuah pabrik yang memproduksi ember plastik di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangeram, Banten, di Lalap Sijogo Merah. Petugas pemadam sempat kesulitan menjenakan kobaran api karena banyaknya bahan kimia dan biji plastik yang mudah terbakar. Dua kelompok warga yang bertikai di Jatinegara Jakarta Timur kembali saling serang. Akibat penyerangan ini, sebuah motor hangus dan sejumlah rumah warga hancur. Ya, menterokan terjadi antara dua perguruan silat di Madiun, Jawa Timur. Meski tak ada korban jiwa, petugas gabungan masih disiagakan di lokasi kejadian untuk antisipasi bentrok susulan. Diduga bahwa kabur sepeda motor milik seorang sapam, seorang remaja pria di Makassar, Sulawesi Selatan, diringkus. Pencurian itu dipicu, lantaran terduga pelaku tak terima ditegur korban karena menggunakan kenalpot bising saat konvoy bersama anggota geng motor. Potongan tubuh manusia berupa tangan, kaki, dan kepala ditemukan warga di lokasi berbeda di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo, Jawa Tengah. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tersebut terkait tugaan korban tindak kejahatan. Ya diduga karena remblong, truk pengangkut gula cair di Wonosobo, Jawa Tengah menabrak tiga mobil serta satu sepeda motor di jalan menurun. Peristiwa tersebut menyebabkan sopir dan kernet truk tewas. Pemirsa polisi menangkap mencuri kotak amal di sebuah toko di Gorontalo. Pria itu lantas menangis lantaran hendak dihajar sang kakak yang menyesali perbuatan adiknya. Sementara di Tanjung Pinang, seorang pelajar diringkus usai mencuri kotak amal di toko buah. Ya beberapa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Patroli Malam kali ini. Saya Sheila Baladraf, pamit jangan berkesempatan pada setiap aksi kejahatan.